AC Milan perlu waspada karena Dinamo Zagreb adalah tim yang gagah dan kokoh ketika bermain di kandang. AC Milan dijadwalkan bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada match day ke-5 Group E Liga Champions 2022-2023. Laga Dinamo Zagreb versus Milan akan digelar di Stadion Maximil Zagreb, Pro Asia, Rabu 26 Oktober 2022, dini hari waktu Indonesia Marat. Duel ini akan menjadi pertemuan kedua antara Dinamo Zagreb dan Milan di Group E Liga Champions. Sebelumnya, kedua tim telah bertarung pada 14 September lalu di San Siro dan saat itu Razanari menang 3-1. Kali ini pada pertemuan kedua giliran Dinamo Zagreb yang menangu AC Milan, striker Ante Rebic memperingatkan rekan-rekannya untuk waspada karena Dinamo Zagreb kuat saat tampil di kandang sendiri. Dinamo tidak pernah kalah di kandang selama 9 bulan dan AC Milan tahu mereka kuat ketika bermain di kandang. Rebic berbicara fakta karena Dinamo Zagreb memang nyaman ketika bermain di hadapan publik Maksimir. Sejak takluk 0-2 dari Hajuk Split pada 5 Desember 2021, Dinamo Zagreb tidak pernah menelan kekalahan kandang di semua kompetisi. Rinciannya 20 menang dan 3 kali imbang. Khusus di Liga Champions, Dinamo Zagreb hanya 1 kali menelan kekalahan dari 5 partai tandang. Dan itu terjadi pada Desember 2019 lalu. Catatan kandang Dinamo Zagreb ini tentu menakutkan bagi AC Milan yang butuh 3 poin untuk membuka peluang lolos 16 besar. AC Milan saat ini duduk di peringkat ketiga kelas main grup E dengan koleksi 4 poin dari 4 laga. Pemain pemilik 7 gelar Liga Champions itu hanya unggul selisih gol dari Dinamo Zagreb. Sementara posisi 1 dan 2 kelas main grup E Liga Champions secara beruntun ditempati oleh Chelsea dengan 7 poin dan RB Salzburg 6 poin.